Dianggap sebagai pengalaman yang menegangkan, skip challenge mewabah di kalangan remaja. Aksi ini direkam dan disebarkan melalui media sosial. Tak disadari bahaya mengintai para pelaku tantangan ini. Tulang rusuk bisa patah akibat tekanan yang terlalu besar. Sehingga menusuk paru-paru atau jantung, saluran pernafasan juga terganggu, mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Ditekan agak lama, kemudian apa sih yang terjadi? Nah, untuk proses yang terganggu adalah proses ventilasi atau sirkulasi udara. Karena tidak ada, tidak terjadi pertukaran udara, alirannya juga tidak ada berhenti, kemudian pertukaran udaranya juga terganggu. Sehingga oksigennya juga tidak ada saat itu, untuk beberapa saat. Nah, itu yang kita sebut sebagai hipoksia. Nah, kalau hipoksia sampai ke otak, otak itu butuh oksigen, kemudian butuh makanan. Kalau kita hentikan sementara, sama juga kita bikin stroke sebenarnya. Kita bikin dia tiba-tiba tidak ada supply, maka yang terjadi adalah tadi, blackout, terus bisa kejang, dan bisa segala macam. Minimnya oksigen dalam tubuh selama kurang lebih 5 menit bisa berakibat fatal. Sel-sel otak akan mati dan tidak bisa disembuhkan. Risiko terbesar yang dialami adalah kematian. Meski skip challenge diakini secara medis berbahaya, hingga kini belum ada uji medis yang dilakukan untuk membuktikannya. Edward Fidiadi, Husni Mubarok, melaporkan untuk NET.